Selamat menikmati Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasih oleh Tuhan. 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasih engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Demikian firman Tuhan syukur kepada Allah. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat pakaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan legang. Tiada yang paka di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Syair lagu yang baru saja saya nyanyikan, dikutip dari buku Nyanyikan Lagi Dung Baru nomor 211 dengan judul Pakailah Waktu Anugerah Tuhanmu. Lagu bujian tersebut digubah oleh Aira David Sankey. Aira David Sankey lahir di Edinburgh, Pennsylvania 28 Agustus 1840 dan meninggal di Brooklyn, New York 13 Agustus 1908. Ia adalah seorang penulis lagu, penyanyi, serta pekabar Injil asal Amerika Serikat yang menggunakan nyanyian untuk menarik perhatian pendengarnya kepada Kristus. Bait pertama dan refrain dari lagu ini sangat menarik. Pada bait pertama menggambarkan tentang kasih yang tidak akan lekang. Kasih siapakah itu? Tentunya kasih Tuhan yang tidak bisa lekang oleh waktu. Pada bagian refrain kita diajak untuk mengasihi Tuhan Yesus yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Dunia ini syarat dengan perubahan. Tak ada satu pun yang dapat bertahan untuk selama-lamanya. Baju yang kita kenakan hari ini mungkin pernah menjadi baju favorit kita di waktu yang lalu. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, baju itu akan terlihat biasa saja. Mobil yang ketika masih baru mungkin sering kita bangga-banggakan. Tetapi lihatlah, sekarang mungkin kita sering kesal dengan mobil yang sudah mulai sering rawat inap di bengkel. Empat puluh tahun yang lalu mungkin kita termasuk pria yang tampan atau gadis yang cantik jelita menjadi rebutan banyak orang. Tetapi sekarang siapa yang peduli kepada nenek-nenek yang sudah peot, kakek-kakek yang sudah keriput. Itulah kehidupan di dunia. Tak ada satupun yang kekal. Tak ada yang dapat bertahan untuk selamanya. Hanya satu yang tetap. Hanya satu yang kekal. Yaitu kasih Allah yang mengasihi kita dengan penuh kasih yang tidak pernah berubah. Tidak pernah berhenti. Allah mengasihi kita untuk selama-lamanya. Mari kita balas kasihnya dengan mengasihi dia sepanjang kehidupan kita. Kasihnya yang kekal, yang tidak akan lekang oleh waktu. Marilah kita balas kasih itu dengan mengasihinya seumur hidup kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur atas firmanmu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa engkau mengasihi kami dan kasihmu itu kekal tidak lekang oleh waktu. Kami juga disadarkan bahwa kasih yang kami berikan kepada Tuhan tidak sebanding dengan kasihmu yang kekal. Meskipun demikian ya Bapak, ajarlah kami, mampukan kami untuk membalas kasihmu yang kekal itu dengan mengasihi engkau seumur hidup kami. Ketika sebentar lagi kami akan menapaki tahun yang baru, tahun 2021. Kiranya kasihmu yang kekal itu tetap menyertai kami. Dan kiranya di tahun yang baru, di tahun 2021 ini, kami dapat mengisi hari-hari kami di tahun yang baru dengan mengasihi Tuhan sepanjang waktu. Ini kami anak-anakmu yang rindu untuk dapat membalas kasih Tuhan dengan mengasihi engkau sepanjang kehidupan kami. Mampukan kami, tuntun kami, bimbing kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Selamat berkarya, selamat membalas kasih Tuhan dengan memberikan kasih kita kepadanya. Tuhan memberkati.